Iya, jadi sempat log out Instagram dulu, jadi dipegang sama Mama dulu, soalnya bener-bener gak bisa nyala HP, karena dulu notif putri gak banyak, notif putri paling banyak itu seribuan, dua ribu, alhamdulillah 10 juta lebih, makanya langsung mati, ya gak kuat, soalnya dulu notifnya dinyalain, karena sakit gak banyaknya. Peraih golden buzzer saat tampil di Amerika School Talent Putri Aryani di Undang Presiden Jokowi ke Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 14 Juni 2023 kemarin. Dalam pertemuan tersebut, putri Aryani menceritakan soal HP-nya yang tiba-tiba rusak, sebab ia mendapat pesan banyak dengan pemberitahuan yang masuk di akun Instagram miliknya. Dilansir dari tribunews.com, putri mengatakan bahwa notifikasi Instagram-nya dulu tidak sebanyak sekarang. Mendengar cerita tersebut, Presiden Jokowi lantas menanyakan berapa notifikasi Instagram-nya sekarang. Putri pun menjawab bahwa notifikasi Instagram-nya mencapai jutaan, sementara sebelumnya hanya 1 hingga 2 ribu saja. Oleh karena itu, Jokowi sempat menawarkan HP saat putri ditanya mengenai permintaan apa yang akan disampaikan kepada Presiden Jokowi. Namun ternyata putri hanya meminta vote dari Presiden ketika maju ke babak lanjutan. Diberitakan sebelumnya, putri Aryani bertemu Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 14 Juni 2023 kemarin. Putri tiba sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat di kompleks istrana didampingi oleh kedua orang tuanya. Kedatangan putri itu pun langsung disambut oleh Presiden Jokowi. Putri kemudian berbincang dengan Presiden Jokowi dengan didampingi Menteri Sekretariat Negara atau Mensasnek Pratikno. Putri mengatakan dirinya terharu diundang oleh Presiden Jokowi di Istana. Putri kemudian meminta dukungan pemerintah untuk dirinya yang akan tampil kembali di ajang American School Talent akhir Agustus nanti. Sementara itu, Presiden mengaku bangga dengan raihan putri di ajang internasional. Jokowi mengatakan prestasi putri dapat menginspirasi anak muda lainnya di Indonesia. Jokowi mengatakan bila ada kemauan dan keinginan yang sangat keras, maka namanya tantangan atau pengalang tidak akan bisa dilalui. Terima kasih telah menonton!